. Seorang pawang hujan bernama Damai Santoso alias Amak Dauk melapor ke polisi seusai dituding gagal mencegah hujan saat gelaran WSBK di sirkuit Mandalika beberapa hari lalu. Diketahui, Damai merupakan warga desa Bangket Parak, Kecamatan Pujud, Lombok Tengah, NTB. Damai melaporkan sebuah akun Twitter atas dugaan pencemaran nama baik. Dikutip dari Kompas.com, ia melaporkan sebuah akun Facebook dan Twitter dengan nama Likwangso yang diduga mengunggah fotonya di sirkuit Mandalika dan menyebutnya sebagai pawang hujan yang gagal melakukan kontrol saat balapan. Bagi Damai, kata-kata yang disebutkan dalam akun tersebut sangat menjatuhkan harga dirinya bersama keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya. Damai selama ini memang dipercaya mampu memindahkan hujan atau menggeser hujan agar tidak jatuh di wilayah yang diminta. Namun, ia menjelaskan tak pernah diminta oleh penyelenggara balapan WSBK untuk mengatasi hujan sebagaimana yang biasa dilakukan. Diterangkan Damai, foto yang ditampilkan dalam akun tersebut adalah foto saat kedatangan Presiden Joko Widodo saat peresmian sirkuit Mandalika pada Jumat, 12 November 2021. Damai menilai postingan tersebut membuatnya merasa dicemarkan nama baiknya dan keluarganya. Damai berharap ke aparat kepolisian agar pelaku yang mengunggah foto tersebut diproses dan meminta maaf kepada dirinya, keluarga, dan masyarakat tempatnya tinggal atas ucapan yang tidak sesuai fakta dan perbuatannya. Sebagai pawang hujan, Damai hanya bisa berdoa ke sang pencipta agar hujan tidak turun di lokasi mana ia hajatkan. Selebihnya berhasil dan gagal menurutnya itu merupakan kehendak Tuhan Sang Maha Kuasa. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah Itu Redo Risky Pratama membenarkan laporan Damai yang diterimanya pada Senin, 22 November 2021. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!